LP2M Winwalisongo memutuskan untuk menunda kegiatan diskusi publik dengan tema migrasi agama dan peran sosial keagamaan Klan Fahlawi di Indonesia. Tentu tidak mungkin kalau tidak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab berubah-rubah itu tentu akan menimbulkan kecurigaan oleh banyak orang. Apabila ada diskusi-diskusi kemudian jadinya yang seperti ini, bagaimana nasib kampus-kampus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sesuatu untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Alasubila Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku. Dan tema kali ini masih berkaitan dengan seminar di Uwin Walisongo, Semarang, Jawa Tengah yang telah kami informasikan bahwa panitia kemudian membatalkannya setelah mempertimbangkan berbagai hal dan setelah kedatangan dari pihak Mabes Polri. Demikian seperti yang telah kami informasikan dan seperti surat yang terlampir jelas-jelas, itu acara dibatalkan. Namun kemudian kami juga mendapatkan informasi dari seorang sahabat yang juga disertai dengan video rekaman langsung dari panitia acara bahwa acara seminar itu bukan dibatalkan, melainkan ditunda. Ada apa kok berubah-ubah? Ini kan tentu semakin menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau saya perhatikan dari awal mendapatkan informasi ada tekanan ya beberapa minggu lalu terus ya kawan-kawan memberikan support karena memang acara itu kami nilai baik sebagaimana yang disampaikan dalam surat yang tadi pagi itu kan memang Uwin Walisongo, Semarang ingin memberikan ruang, ingin menjembatani persoalan ini agar bisa clear secara ilmiah. Tapi ternyata dengan berbagai pertimbangan kemudian dibatalkan dan kemudian beredar informasi berikut suratnya dalam bentuk pdf yang kami terima serta video acara itu ditunda. Maka sekali lagi ini menimbulkan pertanyaan. Padahal beberapa hari sebelumnya, kalau tidak salah sekitar dua hari, itu kawan kami Pak Yusuf Mahrez live dengan moderator. Calon moderatornya lah ya. Tidak ada rencana pembatalan itu. Tapi kok hanya hitungan hari kemudian dibatalkan dan hanya hitungan jam. Karena dari tadi pagi ke sore ini kan hitungannya jam ya. Itu dirubah menjadi penundaan. Kita simak videonya biar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arief Junaidi, Ketua Panitia, Benderenggara Diskusi Ilmiah dengan tema Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan Kelan Baalawi di Indonesia menyatakan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak menjaga kondusivitas akademik dan masyarakat serta mempertimbangkan kesiapan teknis kepanitiaan maka LP2M Inwari Songo memutuskan untuk menunda kegiatan diskusi publik dengan tema Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan Kelan Baalawi di Indonesia yang semula akan digelar pada hari Selasa 10 September 2024. Keputusan ini saya ambil tanpa ada tekanan dari siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya sahabat-sahabatku sekalian secara umum kita bisa menilai hal ini tentu tidak mungkin kalau tidak ada apa-apa walaupun Pak Anas mengatakan tidak ada tekanan. Sebab apa? Ya sebab berubah-rubah itu tentu akan menimbulkan sekali lagi kecurigaan oleh banyak orang. Memang sesuatu yang aneh ya namanya kampus itu kan memang tempatnya diskusi kampus Bondo ini kampus keren ya tempatnya diskusi yang diundang juga tidak sembarangan ya termasuk Profesor Sumanto Al-Qurtubi MA Pihadi mohon maaf kalau tadi saya menyebutnya MPD yang benar itu Pihadi beliau dosen di King Fats University Saudi Arabia sudah pulang kabarnya beliau ke Indonesia untuk mengisi acara ini kemudian Kiai Imad dan Kang Farihin Kang Farihin ini saya kenal beberapa tahun silam baru ketika berterus kulus kuliah di Humaniora ya beliau adalah ditugaskan atau bertugas sebagai Pustakawan Keratuan Kanuman Cirobon Kiai Imad semua sudah faham artinya ini pihak-pihak yang berkompeten kemudian dari RA atau Robitu Alawiyah informasi yang kami terima itu siap untuk datang kalau tidak salah itu yang akan datang adalah Habib Alwi Alatos tapi waduhu alam ini hanya selentingan nah kembali kepada intinya saudara-saudaraku sekalian sebenarnya di dalam membahas apapun selama koridornya ada ilmiah dan memberikan pencerahan adalah sesuatu yang baik kenapa kemudian seperti ini kalau alasannya keamanan lalu dibatalkan sekarang ditunda memang yang dihadapi preman ini kan bukan urusan premanisme ini adalah urusan diskusi ilmiah kenapa kok gimana sih anda membayangkan ada diskusi yang berkaitannya dengan kesejarahan dan disiplin ilmu lainnya yang mendatangkan tokoh-tokoh dan juga perwakilan dari Robito Halawiyah ini kan indah membahas sesuatu lantas kenapa ada apa dibalik ini ini saya pikir kita semua tegas menyikapi tentu juga harus menghormati dari pihak Win Wadi Songo Semarang namun apabila ada diskusi-diskusi kemudian jadinya yang seperti ini bagaimana nasib kampus-kampus nasib perguruan-perguruan tinggi tempat intelektual mangkal tempat para ahli menyampaikan sesuatu yang baik yang inovatif yang memberikan pencerahan bagaimana kalau seperti ini Anda sudah bisa menebaknya Anda tentu sudah bisa menganalisanya saya tidak bisa berbicara terlalu verbal yang pada intinya kami sangat menyayangkan dan tentu kami punya analisa tersendiri terkait hal ini dan kami tidak ingin menyampaikan analisa kami karena Anda juga punya analisa yang saya yakin sangat cerdas karena dunia sudah terbuka masyarakat sudah pada cerdas mohon komentarnya yang konstruktif untuk kami dan tetap semangat di dalam berupaya menggapai kebenaran kebaikan dan terutama di dalam menembuh kembangkan keilmuan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati